Apa keuntungannya? Kalau orang dia itu berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun. Pasti kalian dirahmati oleh Allah subhanahu, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ketika kalian mengikuti Al-Quran, mereka mengikuti Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Mereka mengikuti Al-Quran Al-Quran. Di Al-Quran itu ada ancaman, dalam Al-Quran ada janji. Ketika ada ancaman, kita harus takut. Ketika ada janji, kita harus percaya dengan sepenuhnya. Orang mu'min seperti itu, baca Al-Quran. وَهَذَا كِتَبُ نَعْزَنَمُهُ مُبَارَكُونَ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Pasti kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Al-Quran. Orang yang dapat rahmat Allah. Wah, luar biasa. Ya, hidupnya akan bahagia dunia dan kenapa? Karena mendapat rahmat dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Orang kalau sudah dapat rahmat dari Allah, dia selamat dunia, selamat di akhirat. Nah, untuk mencapai rahmat Allah, salah satunya apa? Mengikuti ajaran Al-Quran, hukum Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Yang dijelaskan oleh Al-Quran, ikuti oleh kita. Jangan ada keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Kita ragu-ragu-ragu, Al-Quran salah, tinggalkan. Sebenarnya, sebenarnya benar. Andai kata. Sebenarnya benar, pegang. Sebenarnya, jadi pikiran sebenarnya. Sebenarnya. Itu dah konsekuennya, orang maca Al-Quran. Kuduk itu. Cekal pagi, Cek Al-Quran. Fattabi Oh. Puguh buruhna, dimana orang nuturkan Al-Quran. Puguh buruhna, dimana orang ngambalkan Al-Quran. Non buruhna. La'allakum turhamun. Buruhna puguh, orang dipikanya ahku Allah. Rahmat Allah. Mohonanang siksa kubur, kayak di kubur. Mohonan kaki di alam kubur. Rahmat Allah. Duh, dipikanya ahku Allah di dunia. Nak nalika sakarat, nak nalika di kubur, nak nalika di akhirat. Dipikanya ahku. Hayong dipikanya ahku Allah. Tuturkan sahak Al-Quran. Karnas. Itu ya. Ini diantaranya. Penjelasan daripada ayat yang kita baca. ayat 155 jadi Quran ini adalah kitab yang penuh dengan keber kalau kita ingin hidup dengan berkah ya baca Quran, sudah baca ditenungkan, sudah ditenungkan lalu diamal amalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran laksanakan dengan sebenarnya apa yang dilarang oleh Quran tinggalkan meskipun itu kehobian kita, kesenangan kita wah itu lah menuturkan Quran mual untung untungnya sehati mual maju usaha telah menuturkan Quran nah ya, seorang yang sangka kena Quran na'udzubillah engkau percaya kena Quran engkau maca Quran, tapi tenuturkan kena perintah Quran nukiyah dihariwangkan, rubba talin lal-Quran, wal-Quranu yal-anuh loba jilmah nudaik maca Quran tapi etajilmah dilaknat kukuran hati 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 ya mudah-mudahan ini Quran menjadi keberkahan untuk kita amin ya rabbal alam